Kebijakan pemerintah yang mewajibkan pembelian minyak goreng curah dengan menunjukkan KTP mulai diberlakukan di pasar rakyat di Kota Malang, Rabu, 25 Mei 2022. Hal ini seperti yang terlihat di pasar Bunul Kota Malang, di mana masyarakat yang mau membeli minyak goreng curah wajib menunjukkan KTP. Selain mewajibkan untuk menunjukkan KTP, pembelian minyak curah ini juga dibatasi per KTP maksimal 2 liter minyak curah. Untuk harga minyak goreng curah di pasar Bunul Kota Malang di Banderol dengan harga Rp14.000 per liter. Sedangkan untuk minyak goreng dalam kemasan, masih berada di kisaran Rp27.000-Rp28.000 per liter. Mas Sulisno, Mas Sulisno, ini mulai kapan ada minyak curah Pak KTP? Mulai hari kemarin, tanggal 2 hari ini mulai pokoknya. Ini syaratnya untuk pembeli minyak goreng curah ini seperti apa? Harus bawa KTP, 1 KTP maksimal 2 liter. Kalau harganya sendiri, Mas? Harganya ini lumayan murah sih Rp14.000. Rp14.000 per liter ya? Itu 1 KTP mendapatkan? Maksimal 2 liter. Maksimal 2 liter dengan harga per liternya Rp14.000. Mas, untuk 1 hari ini berapa liter sih yang dijata untuk pasar ini? Kalau 1 toko gini dijata 180 liter. Itu bisa habis dalam 2 hari? Kemarin masih malah curah. Kan masih pertama dong. Pertama yang kedua. Mungkin lah kalau sampai 10 kali mungkin jawis. Agak normal lagi. Mas, untuk mengantisipasi pembelian maksudnya double gitu, gimana? Kalau double, ya kan dari 1 KTP kan cuma itu dong. KTP yang tadi panggil lagi gak bisa. Karena apa, Mas? Bisikin tadi tuh. Berarti KTPnya sama gak bisa ya, Mas? Bisa dalam 2 hari. Kita laburnya kemana, Mas? Ada aplikasinya dari... Dari apa? Dari yang ngirim ini. Ini dari ini, Mas? Gue pindah atau gimana, Mas? Dari Indomarko. Ya kerjasama ini. Itu ada kerjasamanya, Mas ditulis. Kalau untuk pasar bundul sendiri, ada berapa titik, Mas? Untuk penjualan? 2 titik. Minyak goreng dengan KTP? 2 titik, Mas? 2 titik. Beli minyak ini pakai KTP kenapa, Bu? Gak tau. Memang syaratnya beli minyak pakai KTP, Bu? Iya, tak. Suruh Masnya bawa KTP. Selama ini, sebelum pakai KTP ini, bisinya beli minyak di mana? Ya minyak itu, tefil. Kemasan? Iya, kemasan itu. Harganya gimana, Bu? Harganya ya terlalu mahal, Mas. Gak seimbang. Misalnya Rp35,000 gitu ya wajar, gak apa-apa. Tapi kalau Rp50,000 ya gak wajar. Kalau sampai sekarang, kemarin-kemarin ini, Ibu sendiri kesulitan gak cari minyak curah, Bu? Saya mau cari minyak refill itu antri di mana-mana. Kalau curah? Baru ini. Sebelumnya? Ya refill itu gak pernah. Kenapa, Bu? Sebelumnya gak pernah dapet atau memang gak ada minyak curah? Gak ada. Kalau misalnya gak pakai KTP, harganya beda gak? Gak tahu. Sudah pakai KTP. Karena panggil KTP berapa, Bu? 14. 14. 14. 14.000 per liter ya, Bu? Iya. Kalau sebagai ibu rumah tangga sendiri, dengan harga minyak Rp14.000 ini gimana, Bu? Iya. Terbantu apa gimana, Bu? Ya terbantu. Kalau misalnya Rp25.000 itu yang gak terbantu, Mas. Semua mahal. Semua mahal. Iya. Nanti kalau harga 14 per liter ini menurut ibu masih? Iya, wajar. Wajar, ya? Eh, dia. Terima kasih.